iya oke salam depo nggak pernah withdraw kembali lagi bareng aneh yang gesya waduh betwi di tengah era bandai btc ini aneh jadi agak-agak gimana gitu yang bisa mau membuat price prediction untuk koin-koin gitu ya karena memang kondisinya memang belum stabil yang jadi ya mau dibikin itu ya takutnya takutnya ya tidak memenuhi ekspektasi yang gesya tetapi iya yang namanya juga mencari cuan yang disini namanya juga market ya kita juga harus yang namanya itu ya bisa kalau mau cuan gede ya juga harus berani mengambil risiko cuan sedang bergejolak yang gesya waduh betwi untuk nil sendiri itu sebenarnya ada ada support manja dia ini sudah kayak ketahan gitu guys padahal nih temannya masih badai ini tapi udah lumayan cukup ketahan di area-area sekitaran support di 187.000 Indonesia dan sekarang harga di sekitaran 234.000 potensi untuk menuju to the moon seperti waktu dulu atau seperti sedia kalah memang memang potensinya ini sendiri masih sangat terbuka lebar Indonesia cuman ya karena ini sedang badai ya jadinya cuman bisa segitu-segitu itu aja gitu ya BTW untuk ya meskipun sekarang sedang badai tapi kalau untuk rekomendasi kita mainnya rekomendasi longkram menyerah mungkin saja cuan sekitar 100% untuk take profit di area sekitaran 430.000 masih oke lagi saya semisal kalau market sudah kembali normal Indonesia karena pot sekarang itu masih masih bandai jadi ini cuma bisa ngasih rekomendasi ya sekarang mainnya long term menyerah nggak terlalu dipikirkan cuan terdekat cuan cuan terdekat cuan yang akan datang atau cuan yang bisa diperoleh dalam waktu dua hari yang mainnya long term menyerah mungkin cuan di area sekitaran altime 400.000 cukup oke lah di sekitaran di 30 dolar Israel is ready waduh ya udah deh segitu adalah video tentang nih ada yang bisa tetap melakukan analisa pribadi jangan jadikan dibuat patungan di sekolah meron salam nyangkut terus